Pak Surya Paloh itu diserang dari sana sini, tapi alhamdulillah beliau itu seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikitpun. Sama sekali, Pak Surya Paloh ini. Padahal ya, punya ikan lo saya mikir Pak Surya Paloh ini sudah usia 72 tahun. Insya Allah Indonesia akan lebih baik, Indonesia akan lebih makmur. Karena itu buat para relawan semua yang sudah berkumpul di sini, siap kita bergerak bersama ke depan, siap untuk mengajak semuanya, siap untuk menjangkau semua. Sedaran ini yang dialami oleh partai nasib, itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, di kebukin tanan, kebukin kiri gak pernah selesai-selesai. Sekarang didukung nasib, di gantian nasib, di kebukin terus. Betul gak? Terus-terus. Jadi, bahkan hari ini ada kabar lagi, kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana sini. Tapi, alhamdulillah, beliau itu seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikitpun. Sama-sama. Padahal ya, punya ikan lo saya mikir, Pak Surya Paloh ini sudah usia 72 tahun. 72 tahun. Kalau mau hidup enak gitu, mah sudah lah, tinggal ikut aja apa kemaunya yang ada. Gak ada repot-repot tuh, nyanyis, gak ada. Pak Surya Paloh itu memilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan-perusahaannya, kegiatan ekonominya turun. Iklan-iklan di metronya, drop. Itu sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan. Order-order turun. Iklan dari BUMN, drop semuanya. Kontrak-kontrak tidak diperpanjang. Jadi, yang di alam itu nyata. Tapi, beliau gak pernah di depan mikrofon itu berkeluh kesat. Gak pernah. Saya pertemuan tertutup dengan pilot tidak pernah sebelah sekalipun. Bahkan kemarin sore saya barusan ngobrol dengan beliau. Itu dia tanya. Bung Anies, gimana perasaan? Perasaan alhamdulillah, semangat, bang. Satu hal ya, ingat. Tidak boleh ada kata menyerah. Oke?